Pelabuhan Panjang Bandar Lampung kembali disandari kapal dagang internasional berkapasitas 3.000 kontainer. Kapal keagenan MAJD dengan panjang 241 meter ini akan mengangkut berbagai produk pertanian asal Lampung ke Malaysia dan Singapura. Bersandarnya kapal peti kemas ini menandakan terminal panjang Bandar Lampung sudah siap melayani perdagangan internasional jalur laut. Rencananya kapal dagang internasional ini akan mengangkut komoditi agrobisnis seperti kopi, kakao, karet, dan komoditas hasil pertanian lainnya ke luar negeri tanpa transit ke Jakarta ataupun Surabaya. General Manager PT Pelindo 2 Panjang Bandar Lampung, Derajat Sulistio, mengatakan berubahnya pelabuhan panjang menjadi pelabuhan internasional sangat menguntungkan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat pertanian. Bahkan pelabuhan panjang semakin dipercaya dunia internasional sebagai salah satu pelabuhan kelas dunia. Ini ketika pelabuhan bisa diucapkan kembali yang terus berbenah diri, salah satunya bagaimana bisa menghadirkan kapal-kapal yang memang berkapasitas besar untuk menampung kegiatan ekspor wabung-impor yang ada di wilayah pelabuhan panjang, khususnya provinsi Lampung. Ini luar biasa kepercayaan internasional buat kita, dan kami sangat terima kasih dari seluruh stakeholder bahwa pelabuhan panjang saat ini sudah disinggai kapal-kapal besar, khususnya kapal peti kemas, dan ini menandakan bahwa kita sudah bergerak menuju pelabuhan.